Jajaran Satres Narkoba Polres Lombok Barat menggerebek kerubah kos di Dusun Tanah Ambat Kecematan Batu Layar Lombok Barat. Dalam penggerebakan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pengindahan narkotika jenis sabu. Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dan juga uang tunai. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Lombok Barat menggerebek salah satu rumah kos di Dusun Tanah Ambat Kecematan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Dalam penggerebakan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang wanita dengan inisial S yang merupakan warga Bandung yang bekerja di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Senggigi. Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,69 gram serta uang tunai ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan sabu. Kasat narkoba Polres Lombok Barat Ibtu Faisal Afri Hadi saat dikonfirmasi mengatakan penggerebekan berawal ketika diloporan dari masyarakat bahwa salah satu kos di Dusun Tanah Ambat sering dilakukan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan salah seorang wanita beserta barang bukti, sedangkan satu orang rekannya berhasil melahirkan diri. Pada saat dilakukan penangkapan, pada saat itu yang bersangkutan kebetulan berada di salah satu kos di tempat itu, kemudian di rumah tersebut didapatkan barang bukti berupa beberapa poket sabu dengan berat hampir kurang lebih 4 gram. Setelah melakukan pengamanan terhadap dua orang, satu orang pacarnya, laki-laki yang berinisial B, melarikan diri. Sementara yang diamankan adalah sedari S. Sementara yang diamankan adalah sedari S.